Intro Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gor Yoris di MotoGP24 Untuk karir episode ke-19 Gak kerasa tinggal beberapa seri lagi Musim kita di Moto2 bersama si aset akan segera usai Oke, sekarang ini kita bakal balapan di Mandalika Of course, kita bakal menggunakan helm spesial Dan juga atribut spesial cuy Ya, meskipun gambarnya gak seberapa Tapi ini menjadi suatu effort buat kita Untuk menggunakan helm spesial Bertemakan sebuah pantai di kawasan Mandalika Untuk balapan kali ini Makin semangat, makin bagus balapannya Sekarang ini kita masih menjadi top leader Dengan gap 15 poin dari Forman Aligar Yang di posisi ke-2 Sementara itu, rekan timnya yaitu si Alon Solopest Di tempat ke-3 dengan gap 48 poin Bisa dibilang Ya, cuma kita dua saja memiliki potensi Buat merebut titel juara musim ini Tapi ya, let's see aja Oke, di kelas main MotoGP Tony Arvolino masih menjadi top leader Meskipun sekarang masih tipis juga Gedean-gedean peko dengan 8 poin saja Apakah Tony bisa menguji keladunnya di musim ini? Let's see aja guys Kemudian sesi kualifikasi ke-2 saat ini Kita sudah mencoba untuk melakukan time attack Di sisa waktu 5 menit lagi Dan anehnya di Q2 kali ini Untuk lifetime dari AI Itu, entah kenapa kok Beda jauh sama hasil dari Q1 kita Dimana Alon Solopest yang revolve posisi Sementara waktu Dia memiliki lifetime 1 menit Tempat 1,456 Sedangkan Kita tadi di sesi Q1 Itu tembus di angka 1 menit 30-an detik pokoknya Jadi kayak lebih kenceng kita Ketimbang AI Tapi ini jaraknya kayak jauh sekali Apakah ini bug yang muncul di Mandalika Sektor 1 kita gebar warna merah Sektor 2 juga sama Gebar warna merah Sektor 3 juga sama Kemudian last sector juga sama Akhirnya kita mulai Pole position di Mandalika GP Dengan game yang sangat jauh sekali Jadi untuk barisan depan Itu 3 besar Dia selesai Asesuraseb Sergio Garcia Dan juga Fermin Aldegar Sampai itu kejutan datang dari Deniz Oncu Yang bisa membuat kualifikasi kedua Semakin seru Karena reka tim kita Itu Deniz Oncu Start dari urutan keempat Pokoknya kita tunggu aja Pernah detiknya Bakal ada perubahan Adaptive AI Itu mungkin sama aja Kayak gini Kalau sama kayak gini Otomatis kita bakal menang Dengan mudah di Mandalika GP Oke sekarang Fermin sudah tutur kamera Dimana dengan star 2 plus 3 Ini luar biasa banget Yasuraseb memiliki Kualifikasi yang sangat sempurna Perfect banget gue bilang Karena emang gak ada tandingannya Dan sekarang soft medium Kita gunakan Semoga aja dengan soft medium Bisa ngebawa Asep Kemenangan di Mandalika GP Let's go guys Dengan atribut helm spesial Semoga Asep bisa menuai Hasilnya sangat maksimal Oke Round ke 17 Indonesia Grand Prix Home race dari Surasep Dan langsung saja kita mulai Bersama-sama menuju Terang 1 Sergio Garcia Jack Dixon Mencoba datang dari inside line Oke entry corner Dan kini Sergio Garcia Melakukan kontak Dengan Surasep Yang membuat kita langsung Diinvestigasi Sergio Garcia Surasep Sudah diinvestigasi Bisa gue pastikan Sergio Garcia Yang akan kena hukuman Atau mungkin Peringatan Dari insiden Yang tadi Karena kita Gak menggunakan apapun Cuma sih Garcia Aja kan Bener Oke Sergio Garcia Langsung kena hukuman Oke guys Let's go Come on Tekungan ke 7 Oke turn 8 Kita agak sedikit Membuat kesalahan Tapi it's oke Gap dengan Sergio Garcia Jauh sekali Sama entry itu Formin Aldegar Entah dia Dimana berada Formin Aldegar Menghilang dari radar Persaingan 3 besar Formin Aldegar Hilang Oke update position Alonso Lopez Formin Aldegar Di urutan ke 6 Dan juga ke 7 Sementara itu Sekarang Formin turun lagi Di posisi ke 8 Oke entry corner guys Turn ke 13 Gap dengan Sergio Garcia Di belakang Sangat jauh sekali Ternyata Di putaran pertama ini Kita selalu merasa Apa ya Kayak ngerasa Ternyata sama dengan Kualifikasi yang tadi Tapi inget Biasanya yang kayak gini Yang biasanya kayak gini Dikualifikasi Kemudian Race nya Di awal-awal balapan Itu AI nya lambat banget Itu biasanya nanti Ketika pertengahan race Dimasuki Dan sampai di akhir balapan Itulah Mereka bakal Berkembang pesat banget Mereka bakal Mengadaptifkan diri Menjadi lawan Berat kita Yang sesungguhnya Bisa aja Yang semula Gap nya 1,5 detik Itu bisa ke pangkas Menjadi tinggal 0,5 detik Saja Di setengah Live doing Jika adaptive AI Sudah Di implementasikan Nah sekarang ini Sergio Garcia Masih di angka 1,5 1,8 Gap nya dengan si Asep Untuk membuat Lifetime yang stabil Kemudian Terikungan ke 10 Dan gap Dengan Sergio Garcia Terbau 2,1 Senesino Vietti Masuk di 3 besar Luar biasa Dan Formin Aliga Oh my god Ada crash di belakang Jack Dixon Crash Oke guys Sebuah insiden Baru saja Terjadi Ketikungan ke 10 Sepertinya Dan Jack Dixon Menjadi korban Dan satu lagi Gue gak inget Tadi siapa yang Keras satunya Yang jelas Dixon itu Mengalami insiden Nah sekarang Formin Aligaire Yang semula Di posisi ke 8 Berhasil naik Di tempat ke 6 Dan Selangkah lagi Formin Aligaire Akan bisa Merebut Tempat ketiga Dari Selangkah lagi Let's see Apa yang akan Dilakukan oleh Formin Aligaire Di beberapa Lab ke depan Di Mandalika GP Di home race Dari Asep Surasep Lab ketiga Kita masukin Dan tinggal 2,5 lab lagi Home race Kita akan Segera usai Dan Surasep Menjadi Fastest Lab Dengan Lifetime 1 menit 37,2 Sekian Sekian Detik Untuk pertama Kalinya Surasep Bisa Ngebuat Sebuah Potensi Maksimal Di Mandalika GP Dan sekarang Gue yakin Pasti AI Sudah Mulai Mengadaptasi Karena sekarang Sudah Di Lab ketiga Mungkin Agak lambat Mungkin Nanti Misalnya Tinggal Mungkin Nanti Di Waktu-waktu Sisa Satu Setanggap lagi Mungkin AI Bakal Ngebaca Bakal Improve Lab time Masing-masing Kita tunggu Sampai Kapan AI Bakal Seperti Ini Oke Di Klasemen Pengandara HUD Ditampilkan Bahwa kita Masih menjadi Top Leader Dan Vermin Masih Di Posisi Kedua Oke Guys Sepertinya VAT Tergusur oleh Kadid Alonzo Lopez Yang Sekarang Di Tempat Ketiga Wah Makin Seru Makin Menarik Sepertinya Alonzo Lopez Akan Segera Menyusul Sergio Garcia Beberapa Saat Lagi Benar Saja Sergio Garcia Semakin Ngebangkas Gap Kita Dan Sekarang Yang semula 2,1 Detik Satu Sektor Saja Sekarang Tersisa 1,3 Detik Mereka Semakin Rapat Semakin Mendekat Dengan Asep Surasep Apalagi Kita Berkali Kali Membuat Sebuah Kesalahan Dan Sekarang Di Lap Keempat 2 Lap Tersisa 0,8 Game Dengan Sergio Garcia Hati Hati Surasep Tekanan Akan Segera Tiba Astaga Kita Ngebot Mistake Lagi What Happen Sepertinya Bagian Band Kita Sebelah Kanan Depan Mengalami Dekredasi Band Yang Sangat Tinggi Sekali Sangat Panas Sekali Apakah Asep Bisa Mempertahankan Dengan Kondisi Band Yang Seperti Itu Langsung Kita Nge-Push Lagi Kita Dorong Maksimal Performa Dari Red Bull KTM Majo Yang Kita Kendarai Come on Guys Keep Fighting Come on Come on Juangan Belum Musai Masih Panjang 5 Reisman Nanti Mandalika Motegi Phillip Island Dan Sekarang Tinggungan Kesepuluh Keep Fokus Fighting Alonso Lopez Menjadi Fast Slap Dengan Lap Time 1 Menit 35 8 36 Lebih Jauh Dari Apa Yang Sudah Kita Cetak Tadi Sebagai Fast Slap Sangat Jauh Berbeda Saat Ini Serangan Akan Segera Datang Untuk Asep Surasef Here we go Guys Come on Come on Go Fighting Guys Satu Sengah Lap Lagi Dan Sekarang 0,8 Game Dengan Sergio Garcia Peringat 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 Sudah Kita Kantongi Beberapa Kali Tegungan Ke 16 Sergio Garcia Semakin Rapat 0,3 Gap Dengan Surasef Last Corner Here we go Persaingan Antara kita Bertiga Akan Segera Terjadi Battle Tiga Besar Alonso Lopez Sergio Garcia Asep Surasef First Corner Kita Entry Berlahan Hati Hati Dan Sekarang Exit Corner Menuju Tikungan Kedua Come on Entry Kembali Dan Sergio Garcia Sengaja Memblok Mas kita Sehingga Surasef Terpaksa Melebar Kita Aforte Kembali What a Manuford Dari Sergio Garcia Dan Sekarang Tikungan Keempat Oh Sergio Garcia Nyalaman Di dalam Nggak Dia Terjatuh Karena Koalition Dengan Surasef Sehingga Sekarang Kita Di Investigasi Surasef Akan Segera Menerima Sebuah Hukuman Jika Memang Dia Terbukti Bersalah Atas Insiden Tadi Dan Sekarang Alonso Lopes Jatuh Teringin Sideline Dia Masuk Memblok Mas kita Serangan Bertubi Dan Long lap Penalti Kita Dapatkan Namun Sekarang Leg Terakhir Yang Sangat Mustahil Bagi Surasef Untuk Bisa Melewati Long lap Penalti Karena Jalur Long lap Penalti Itu Hanya Ada kemungkinan Besar Kita Akan Diganjar Dengan Hukuman Penalti Yaitu Beberapa Detik Dan Sekarang Guys Kalau Solopest Di Posisi Pertama Kita Sudah Nggak Bisa Ngelakuin Apapun Karena Kondisi Bandepan Kita Sebelah Kanan Itu Sudah Sangat Terdegradasi Dengan Sangat Sangat Parah Sakri Sakri Parah Yang Suhu Di Mandalika GP Dan Di Last Corner Menuju Finish Line Fermin Di Posisi Keempat Dan Kini Lopez Menang Surah Sepp Di Posisi Kedua Tapi Jangan Senang Dulu Penalti Akan Segera Mendapatkan Oke Surah Sepp Mendapatkan Penalti Gue Nggak Tau Pasti Ini Dapatnya Berapa Detik Tapi Yang Jelas Nggak Buat Si Asep Itu Turun Dan Mental Di Tempat Ketujuh Sementara Itu Fermin Aliger Yang Tadi Di Posisi Keempat Dia Kedua Pembalapnya Itu Berhasil Merebut Zona Podium Kecuali Selecino Vieti Oke Di Klasemen Fermin Semakin Rapat Dengan Asep Surah Tinggal 8 Poin Saja 5 Res tersisa Persaingan Semakin Sengit Diantara Kita Berdua Apakah Di Next Res Asep Surah Bisa Membalas Atas Insiden Gali Gila Ini Homer Kita Malah Kita Mengalami Sebuah Hal Buruk Dan Sangat Drama Segali Ini Bener Bener Tidak Bisa Ini Di Luar Prediksi Dan Kita Harus Siap Menghadapi Hal Seperti Ini Tapi Bisa Yang Jelas Kita Baga Mencoba Kembali Mengalahkan Rival Laki Dan Bisa Mereka Kemenangan Di Res Selanjutnya Pokoknya Itu Bakal Maksimalkan Potensi Dari Asep Di Res Berikutnya Jadi Oke Semua Terima Terima Kasi Nonton Dan Terima